Halo perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Guntur Arisa Songko dengan NIM 2003-1161-3768 dan Indyatma Panata dengan NIM 2003-1161-3731 Kelas Media Pembelajaran Mataman KC akan menjelaskan tentang suatu pembelajaran materi sudut dan hubungan sudut patah segitika segitu-segitu Hai, jadi dalam pembahasan video kita kali ini kita akan belajar tentang bab trigonometri Sebelumnya apakah kalian tahu apa itu trigonometri? Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga Nanti kalian akan mengenal istilah sinus, kosinus, dan tangan Oke, sebelum berlanjik ke situ, kita akan membahas dua topik pembahasan kita Yaitu tentang sudut dan perbandingan sudut patah segitiga siku-siku Menuju pembahasan pertama, yaitu sudut Apa itu sudut? Sudut adalah sebuah daerah yang terbentuk dari dua buah karis yang bertemu di satu titik makal yang sama Nah, dalam pengumpulan sudut ini terdapat dua bentuk loh Bentuk pertama adalah derajat, dan yang kedua adalah radians Kalian pasti tidak asing dengan sederhana derajat Yang mana ikonik dengan simpel lingkaran kecil di samping angka Kalian perlu tahu, dalam satu lingkaran penung itu memiliki ukuran sudut 360 derajat Jadi, dalam satu putaran lingkaran penung itu sama dengan 360 derajat Kalau semestal dipalik, satu derajat berapa putaran lingkaran? Benar, yaitu 1 per 360 putaran Kalian masih sudah mengenalkan istilah sudut dalam derajat Seperti besar sudut siku-siku adalah 90 derajat Sudut lanjut adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat Sedangkan sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat Selanjutnya adalah radians Radians adalah suatu sudut yang menjadi satuan sudut pada bidang dalam sistem satuan internasional Radians mengukur sudut yang disajikan dalam pusat terkeliling dan pengukurannya sama Dengan rasio antara panjang busur yang terdiri dari keliling dan panjang jari-jari Nah, dalam lingkaran satu penuh ini Dalam bentuk radians itu memiliki 2 pi radians besar Nah, dalam 2 bentuk pengukur sudut ini terdapat suatu hubungan Yang mana bisa memiliki nilai kesetaraan dengan bentuk lain Untuk penjelasannya akan dijelaskan di akhir kesimpulan Menuju topik kedua Yakni perbandingan sudut pada segitiga siku-siku Perlu kalian ketahui bahwa Besar seluruh sudut dalam segitiga adalah 180 derajat Jadi, dalam segitiga siku-siku juga memiliki total sudut 180 derajat juga Yang mana di salah satu sudut itu memiliki besaran 90 derajat Bisa terpahami? Oke lanjut Karena di segitiga ini memiliki 3 sudut Yang mana salah satu sudutnya itu bernilai 90 derajat Maka total sudut lain juga bernilai 90 derajat Jadi, total 2 sudut yang lain itu bernilai 90 derajat Berarti, bentuk kedua sudut tadi adalah sudut lanjut Bisa dipahami? Kenapa kok bisa lanjut? Karena kan 2 sudut itu bernilai 90 derajat Jadi, pasti salah satu itu tidak memenuhi besaran 90 derajat Ataupun lebih dari 90 derajat Maka bisa dikatakan 2 sudut itu adalah sudut lanjut Lanjut Dalam perbandingan sudut segitiga ini nanti Kita akan mulai membahas trigonometri Kalian akan menggunakan sin, cos, dan tan Nah, disini akan disajikan bentuk segitiga Semisal, kita sudah melakukan panjang segitiga seperti di gambar Dan disajikan sudut theta di sudut ABC Maka, nilai dari sin theta adalah 3 per 5 Cos theta adalah 4 per 5 Sedangkan tan theta adalah 3 per 4 Ini dari mana? Coba ditelak Kita akan mengenal beberapa unsur segitiga Yakni sisi depan Sisi depan adalah sisi yang menghadap pada sudut-sudut theta Maksudnya suatu sudut theta Sedangkan sisi samping adalah sisi samping sudut theta Namun bukan sisi terpanjang Baru, sisi miring adalah sisi terpanjang dalam segitiga Kalau kita mempunyai sudut theta di sudut ABC Maka, sisi depannya adalah sisi AC Seperti di gambar Lalu, sisi sampingnya adalah sisi AB Sedangkan sisi miringnya adalah sisi BC Dari sini, apakah sudah paham? Sisi AB dikatakan sisi depan Karena letak sisi AB itu tepat di depan sudut theta Bisa kalian lihat di sini Sedangkan sisi BC dikatakan sisi miring Karena sisi BC itu merupakan sisi yang terpanjang dalam segitiga ABC Sedangkan sisi AB dikatakan sisi samping Karena sisi AB berada di samping sudut theta Dan bukan sisi yang terpanjang Rumus dari sin theta adalah sisi depan dibagi sisi miring Jadi, sin theta segitiga ABC adalah panjang AC dibagi panjang BC Yaitu sama dengan 3 per 5 Sedangkan cos theta itu mempunyai rumus sisi samping dibagi sisi miring Jadi, cos theta sama dengan panjang AB dibagi panjang BC Sama dengan 4 per 5 Dan theta rumusnya adalah sisi depan dibagi sisi samping Yaitu panjang AC dibagi panjang AB Berarti 3 per 4 Mudah bukan? Jadi, bisa disimpulkan bahwa rumus dari sin theta adalah sisi depan dibagi sisi miring Cos theta adalah sisi samping dibagi sisi miring Sedangkan tan theta adalah sisi depan dibagi sisi samping Mudah bukan? Oh iya, ada titik khusus loh buat ngawal nilai trifonometri Di sisi segitiga ya Yaitu sin demi, kosami, dan tan desa Sin demi adalah singkatan dari sin sama dengan depan permiring Kosami singkatan dari cos sama dengan samping permiring Sedangkan tan desa artinya adalah tan sama dengan depan persamping So, ini saya akan membantu kalian dalam pengerjaan latihan soal trigonometri Perbandingan sisi segitiga Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai kesimpulan dari pembahasan ini Cikidak! Nah, untuk rakaman materi Ukuran sudut dari derajat Satu putaran sama dengan 360 derajat Maka, satu derajat itu sama dengan 1 per 360 putaran Sedangkan untuk ukuran radian Itu satu piradian sama dengan 180 derajat Maka, untuk satu putaran penuh Atau 360 derajat itu sama dengan 2 piradian Di sini ada hubungan derajat dan radian Di mana, untuk mengubah ukuran derajat ke radian itu sama dengan X radian sama dengan Theta dikalikan pi per 180 derajat Sedangkan untuk mengubah ukuran radian ke derajat itu Theta sama dengan X radian dikalikan 180 derajat per pi Untuk segitiga siku-siku Seperti gambar di atas Yaitu diperoleh sisi miring sama dengan akar Sisi depan dikuadratkan Plus sisi samping dikuadratkan Nah, perbandingan sudut pada segitiga siku-siku Yaitu mengingat istilah sindemi Kosami dan Tandesa Yang mengingat sinteta itu sama dengan Depan per miring Kos teta sama dengan samping per miring Tan teta sama dengan depan per samping Dan untuk pengaturan lanjutan Seperti kosek teta itu sama dengan Satu persinteta Berarti sama dengan miring per depan Sedangkan sekan teta itu Satu per kos teta Berarti miring per samping Untuk kotan teta Itu sama dengan satu pertan teta Yaitu samping per depan Selanjutnya Kita akan membahas tentang soal latihan Untuk soal yang pertama Ubahlah bentuk sudut 12 derajat Kedalam bentuk menit Detik dan radians Untuk yang pertama Kita akan mengubah sudut 12 derajat Kedalam bentuk menit Kita ketahui bahwa 1 derajat sama dengan 60 menit Maka 12 derajat sama dengan 12 dikali 60 menit Sama dengan 720 menit Setelah itu Kita ubah ke dalam bentuk detik Kita ketahui bahwa 1 menit sama dengan 60 detik Dan kita ketahui bahwa 12 derajat sama dengan 720 menit Maka 720 dikali 60 detik Sama dengan 43.200 detik Lanjut kita ubah ke dalam Bentuk radians Pada materi sebelumnya Sudah dipelajari Bahwa X radians sama dengan Theta Dikali Pi per 180 derajat Maka 12 derajat sama dengan 12 derajat Dikali Pi per 180 derajat Radian Sama dengan 12 per 180 Pi radian Atau 0,0667 Pi radian Selanjutnya kita masuk Ke soal nomor 2 Ubahlah bentuk sudut 3 pi radian Kedalam bentuk sudut derajat Untuk penyelesaiannya Theta sama dengan X radians Dikali 180 derajat Per Pi Maka Theta sama dengan 3 pi Dikali 180 derajat Per pi Sama dengan 540 derajat Selanjutnya kita masuk Ke soal nomor 3 Disajikan Segitiga Siku-siku Di bawah Dan kita disuruh Mencari Sudut Trigonometri Sintetal Dan juga Kotangan Theta Disini Nilai Panjang AB Sama dengan 15 Dan panjang AC Sama dengan 8 Maka Kita harus mencari BC nya terlebih Dahulu Nah untuk mencari BC Akar AB Kuadrat Ditambah AC Kuadrat Sama dengan Akar 15 Kuadrat Ditambah 8 Kuadrat Sama dengan Akar 289 Sama dengan 17 Jadi panjang Sisi samping BC Sama dengan 17 cm Lanjut Kita akan Mencari Sudut Sinteta Kita ingat Lagi Bahwa Istilah Sintemi Yaitu Sinteta Sama dengan Depan Permiring Maka Sinteta Sama dengan 8 Perbelas Atau Sinteta Sama dengan 0,47 Lalu Kita mencari Kotangan Teta Untuk mencari Nilai kotangan Bisa mengalui pencarian Tangan terlebih dahulu Dengan istilah Tandisa Yaitu Tangan Teta Sama dengan Depan Persamping Tangan Teta Sendiri Yaitu 8 Perlima Maka kotangan Teta Sama dengan 1 Per tangan Teta Atau 15 Per 8 Atau Bisa juga 1,875 Sekian penjelasan Dari Kelompok kami Apabila Ada kurang Lebihnya Kami mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih